Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ares Solar Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Oke semuanya mari kita belajar lagi pada kesempatan kali ini Saya akan memberi panduan yaitu tentang cara update Mikmon Jadi jika Mikmon Anda masih menggunakan versi lama Seperti punya kami seperti ini ya Server Mikmon mana ini Saya akan koneksikan terlebih dahulu untuk komputer saya ke jaringan Mikrotik saya Agar saya bisa membuka Mikmon saya Jadi silakan jika Anda mau update menggunakan komputer atau laptop Laptop atau komputer Anda harus terkoneksi ke jaringan yang disebarkan oleh Mikrotik Anda Jadi hotspot Anda ya Oke disini saya akan menggunakan kode voucher saja Kode voucher pribadi saya ya Yaitu saya buat admin kalau tidak salah ya Admin 1 Oke ini sudah terkoneksi Ini jangkauannya cukup jauh ya Jadi sinyalnya agak lembut Ini posisi antenanya cukup jauh di tempat saya ini Nah ini Sudah bisa masuk Google Sekarang coba kita tes ya server Mikmonnya Kita buka Kita klik open Nah selanjutnya disini Anda masukkan Mikmon Oke passwordnya itu standarnya 1234 jika belum Anda ganti lalu klik login Nah disini Anda perhatikan ya pada bagian ini disini ada tulisan versi Nah saya menggunakan versi 10 2020 ya Sedangkan ada versi terbarunya yaitu versi 2001 ya Ini 2021 Kita klik update Oke Anda bisa download dari sini juga bisa Tapi disini saya akan downloadnya bukan dari sini ya Saya akan download dari websitenya saja Websitenya Laksa ya Ini disini Angkatan server fail Nah disini Laksa Nah ini Kita klik Oke Kita masuk sini Disini kita klik Mikmon Oke Sokrol ke bawah Terus Lalu Anda download yang ini Mikmon versi 3 Yang ini ya Perhatikan Klik saja download Oke Nah disini kita download yang ini ya Mikmon versi 3 plus web servernya langsung ya Klik saja Nah nanti akan terbuka seperti ini Klik mulai download Ini sedang download Nah ini sudah Kita cek ya Hasil downloadannya Dokumen ya Dokumen S Disini Nah ini Mikmon versi 3 Ya Sekarang kita klik ekstrak Nah Mikmon server Nah ini yang kita dapatkan Masih sama dengan File yang kita punya Yang ini ya Server Nah ini Oke Cuma yang ini update terbarunya Nah yang ini Oke Sebelum kita buka Nah Kita ketahui terlebih dahulu Pada bagian sini Pengaturan admin Jadi takutnya anda Lupa untuk App address mikrotik anda ya Anda klik edit Nah Nanti settingan ini Kita pasang ke Mikmon terbarunya Nah Jadi silahkan anda cek Yang ada di Mikmon anda Settingannya seperti apa Disini saya menggunakan App mikrotik segini Seperti ini ya Dan Unsernya admin Dan passwordnya disini Oke Untuk melihat passwordnya Anda klik saja Tandanya disini kita buka Jadi kita klik Nanti passwordnya terlihat Lalu disini Untuk DNS 6 nya ya Silahkan anda simpan Terlebih dahulu Ini atau mungkin anda Poto terlebih dahulu Anda ingat-ingat ya Biar tidak lupa Oke Ini settingannya seperti ini Kalau punya kami Sekarang saya akan Tutup Dan saya stop Servernya Oke Sekarang saya akan buka Yang terbarunya Yang ini ya Yang tadi kita download Yang ini Nah ini Mikmon server Ini yang terbarunya Kalau ini yang lamanya ya Yang ini Yang lamanya Jadi kita gunakan yang baru Oke Nah ini Mikmon server Kita buka Mikmonnya Sama saja tampilannya Cuma nanti ada perubahan ya Banyak sekali Oke Sekarang kita klik Mikmon Open Mikmon Kita akan lagi soalnya Untuk koneksi masih sama Menggunakan cari mikro Tegande ya Mikmon Oke Passwordnya juga masih sama 1234 Nah Nah ini bisa anda lihat versinya ya Ini sudah versi terbarunya 30 2021 Oke Tidak ada update lagi disini Kalau tadi versi lamanya Sekarang disini pilih Add Router Kita akan menambahkan Routernya tadi Jadi perlu anda ingat ya Disini Chances namanya Anda isikan apa Untuk punya anda ya Untuk punya anda Kalau punya kami Saya isi seperti ini Mikrotik Oke Untuk mikrotiknya Anda isikan juga Untuk mikrotik anda ya Anda setting seperti apa Kalau ada mikrotik punya kami ya Jadi settingannya mungkin sama Kalau misalkan anda mengikuti Punya kami dari awal Oke Untuk hostname nya Saya disini Menggunakan Unsal standard saja Admin Untuk passwordnya Silahkan anda masukkan Passwordnya ya Oke Selanjutnya disini Hostname nya Saya isikan Narisoluler Untuk DNS Apa DNS servernya Disini saya isikan mikrotik ya Oke Mikrotik Dotcom Nah Untuk disini Tidak ada settingan apa-apa Kalau punya kami Selanjutnya disini Kita save saja langsung Save Jadi settingan ini Harus anda samakan Dengan settingan yang tadi Yang dimikron versi lamanya Jika sudah Sekarang kita klik connect Oke Ini langsung terkoneksi ya Nah ini tampilannya Seperti ini Ini sudah kita menggunakan Versi terbarunya ya Ini Oke Nah ini disini Haswat kami ada yang aktif 4 Oke Jadi cara update nya Seperti itu Sangat mudah sekali Oh iya Kemarin ada yang bertanya Bang bagaimana sih Cara mencetak voucher Yang sudah kita buat Nah ini Misalkan Ini sudah kita buat voucher nya ya Dan kita ingin Mencetak ulang Oke Karena kebetulan Datanya hilang Poucher nya atau apa Jadi kita ingin Mencetak ulang Kode voucher ini Bagaimana caranya Silahkan Tonton saja panduannya Di deskripsi video ini Selamat belajar Oke mungkin sampai disini saja Untuk panduan Cara update Sebuah Mikmon Selamat mencoba Wabilih Tepukul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh